Kegiatan modern shopper yang merepotkan karena harus mencari barang dan membawa belanjaan serta barang pribadi sekaligus mendorong-dorong troli. Pandemi COVID-19 membuat teknologi touchless dibutuhkan dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di luar rumah. Dibutuhkan troli otomatis dan touchless. Desain robot troli ini memiliki teknologi tidak disentuh manusia atau touchless mengikuti pergerakan manusia dengan jarak maksimum 1,5 meter, hanya mengikuti pengguna dengan menggunakan pendeteksian orang dan pendeteksian warna, dan beban yang dibawa mencapai 100 kg. Metode yang digunakan dalam pendeteksian objek untuk mengikuti orang adalah dengan menggunakan framework deep learning. Framework yang digunakan adalah CAFE Model. CAFE Model atau Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding merupakan deep learning framework yang dikembangkan oleh Berkeley AI Research di Universitas of California, Berkeley. CAFE Model mengaplikasikan pendeteksian objek berbasis Convolutional Neutral Network atau CNN. CNN sangat cocok untuk pengelahan dengan input data berupa gambar atau video. Robot troli dapat mendeteksi orang dengan sangat baik, hingga mencapai kejauhan 2,5 meter, dengan nilai rata-rata akurasi mencapai 99,56%, dan mendeteksi warna hingga mencapai kejauhan 1,75 meter, dengan nilai di atas minimum yaitu 30%. Lalu untuk pembacaan warna, metode yang digunakan yakni dengan menggunakan function OpenCV, yaitu cv2.fine contour. Function ini berguna untuk mencari sebuah contour dalam sebuah gambar yang mempunyai warna dan intensitas yang sama. Function ini memanfaatkan hasil binari threshold dari konversi model warna HSV atau function cv2.inrange. Untuk pendeteksian warna, metode yang digunakan adalah dengan mengolah warna RGB gambar yang diperoleh menggunakan OpenCV. Warna RGB atau Red Green Blue yang terambil oleh kamera kemudian dikonversikan menjadi model warna HSV atau Full Saturation Value, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam pemetaan warna HSV Lower dan Upper. Model warna HSV digunakan agar dalam pemetaan warna menjadi lebih mudah. Terima kasih telah menonton!